Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sering-sering belanja harian ala Mak Saufa Semoga bunda-bunda disana itu gak bosen ya Dengan belanja hemat ala emak Ya hari ini Alhamdulillah Mak Saufa itu belanjanya di tukang sayur Mamang sayur lewat depan rumah gitu Dan seperti biasa ya Kali ini Mak Saufa itu mau belanja di bawah 20 ribu rupiah Nah kira-kira Mak Saufa hari ini mau masak apa ya Dan ini tuh Mak Saufa mau lihat-lihat dulu protein apa yang bakal emak masak Nah kalau di mamang ini tuh proteinnya itu harganya minimal tuh 15 ribuan gitu ya bund ya Meskipun itu ceker atau ikan kembung atau udang Semuanya tuh rata-rata 15 ribu Nah terus Mak Saufa ini muter-muter Lihat lagi disini emak udah milih kentang Terus milih ada terong ijo juga Terong lalap gitu ya Kayaknya tuh ditumis enak Terus nanti bakal emak campur memakai teri Alhamdulillah dan ini dia belanjaan emak hari ini Ya emak tadi sudah milih terong ijo Jadi terong ijo ini satu bungkusnya 3 ribu rupiah Kentang segini tuh 5 ribu rupiah Mak juga beli toge segini 2 ribu rupiah Selanjutnya mak juga beli teri segini 5 ribu rupiah Nah untuk pelengkapnya mak beli telor 2 ini 4 ribu rupiah Jadi total belanjaan emak hari ini adalah 19 ribu rupiah Alhamdulillah Nah selanjutnya untuk menu hari ini Ada oseng terong ijo Campur teri Terus kentangnya ini bakal emak perkedel Dan untuk togenya ini mau emak tumis Alhamdulillah ya Dan pertama-tama ini emak mau bikin perkedelnya dulu Jadi kentangnya disini mau emak kupas-kupasin dulu ya bunda Sambil emak mau masak Disini emak mau menyapa bunda-bunda disana Dimanapun bunda-bunda berada Terima kasih telah mendukung channel emak Saufa Terima kasih banyak Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel emak Emak ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe-nya ya Terima kasih Nah semoga bunda-bunda disana itu Selalu dilancarkan rezekinya Dan juga dimudahkan segala urusannya Bersama channel emak Saufa Kita belajar menjadi ibu Menjadi istri Yang lebih baik dari sebelumnya Alhamdulillah Wasyukurillah ya bunda Jadi meskipun kita belanja di bawah 20 ribu Tapi insyaallah masih bisa Membuat makanan yang nikmat untuk keluarga tercinta Nah sedikit tips dalam belanja hemat ala emak ya Jadi kita bisa memisahkan nih bun Antara belanja bulanan, belanja mingguan dan juga belanja harian Nah dengan begitu itu budget belanja kita itu bisa terkontrol Contohnya kita belanja bumbunya itu tiap minggu sekali Nah kalau emak belanja bumbunya itu seminggu habisnya itu 25 ribuan gitu Nah selanjutnya tinggal kita belanja harian aja Atau kita bisa sekalian belanja 3 hari atau 5 hari sekalian gitu Lalu bikin food prep gitu ya Silahkan itu juga sangat-sangat membantu Apabila kita membeli beberapa sayuran dan juga protein Untuk beberapa hari gitu Nanti kita tetapkan ya rencana menunya apa-apa aja seperti itu Nah itu juga sangat-sangat bisa menghemat banget ya bunda Bunda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Selama itu aman untuk keuangan kita Dan sesuai dengan kemampuan kita Nah semoga vlog emak itu bisa menginspirasi bunda-bunda semua ya Jadi nanti kira-kira mau masak apa, mau masak apa seperti itu Ya semoga juga gak bosen dengan vlog emak ini Dan ini tuh emak sofa lagi bikin perkedel Jadi tadi itu kentangnya sudah digoreng Terus ini emak mau menggoreng bumbunya ya Ada bawang merah dan juga bawang putih Ini digoreng dulu Selanjutnya diulek Nah setelah diulek Nanti bumbunya ini bakal dicampur dengan merica Dan juga penyedap Nah untuk menggoreng kentangnya Kita bisa iris tipis-tipis gitu ya Supaya nanti cepat matang Dan untuk diuleknya itu gak keras gitu Dan setelah ngulek bumbu Lanjut ini juga Ngulek si kentangnya ini ya Diulek sampai kira-kira halus gitu Tapi kalau kita Ngegorengnya itu matang Insya Allah ya Diuleknya itu mudah Dalam berbelanja hemat Kita itu bisa Memadu-madankan Antara protein nabati Protein hewani Terus kita juga bisa memakai sayur mayur Untuk lauknya Contohnya ini ya Ada kentang Bisa kita campur dengan telur Bisa jadi perkedel Intinya pintar-pintarnya kita aja gitu ya Mengolah Mengotak-atik sayur mayur Dan juga protein Dan perlu digarisbawahi Bahwa protein itu gak harus ayam Gak harus daging Bisa ikan Bisa telur gitu ya Protein-protein hewani itu Bisa berbentuk apa aja Jadi kita bisa memilih Yang sesuai dengan kantong kita Nah sesekali juga kita bisa ya Boleh kita masak ayam Atau masak daging Sesekali boleh Tapi kalau kita memang mampunya Protein yang selain ayam Selain telur Apalagi telur kan harganya lagi naik sekarang ya Jadi kita ya Gak perlu yang harus Ini harus itu gitu ya Jadi pintar-pintarnya aja deh Kita ngolah Uang yang ada Disesuaikan dengan kemampuan Dan kita masak Seenak-enaknya gitu Kita Bikin menu yang Wah Simple Dan juga enak tentunya Nah ini tuh Sudah jadi ya bun Jadi Adonannya ini tuh Dari kentang Tepung terigu Terus Dikasih kuning telurnya Jadi Untuk putih telurnya nanti Buat celupan Nah selanjutnya Bumbunya ini ada penyedap Dan juga ada merica bubuk Dan ini diaduk aja Kalau seumpama Adonannya masih basah Bisa kita tambahkan terigu lagi Supaya ini ya Gak basah Gak hancur nantinya Ya setelah ini Tinggal kita bulet-buletin aja Terus Setelah dibulet-buletin Bisa kita celupin ke putih telurnya Terus tinggal digoreng aja gitu Nah meskipun dengan menu hemat Mak sawva juga Sebisa mungkin Dalam membuat menu itu Setiap hari itu Ganti-ganti ya bun ya Jadi proteinnya Sayurannya itu juga Sebisa mungkin Itu gonta ganti Supaya Anak-anak juga Mengenal berbagai macam sayur Terus Mereka juga Gak terpaku Dengan ayam Terus gitu ya Soalnya kalau kita Masaknya dibiasain Masak yang pasti disukai ya Seumpama Kita bikinnya ayam Terus nanti kita Anak-anak kita taunya juga Lauk itu ayam Padahal tuh Banyak banget Lauk-lauk yang enak Yang bisa kita kreasikan Dan anak-anak itu Bisa suka loh bun Jadi Kita bisa nyoba Berbagai macam masakan Yang jelasin gak pedes ya bun ya Jangan pedes Kalau anak-anak biasanya kan Gak suka ya Nah supaya mereka itu Mengenali Dan Insya Allah Mereka juga itu Jadi kayak Memiliki banyak pilihan Gitu Dan ini perkedelnya itu Sudah Mak goreng ya Digorengnya itu Jangan lupa ya Memakai api kecil aja Nah kira-kira seperti ini Kalau sudah mateng ya Masya Allah Tabarok Allah Ini tuh Rasanya enak banget ya bun ya Apalagi kalau Antara merica Penyedap Itu itu Pas gitu Jadinya itu Gak terlalu pedes Tapi Gurih dan enak gitu Lanjut untuk Masakan kedua Mak mau bikin Oseng terong teri Nah kali ini Terongnya Mak memakai Terong bulat Atau terong ijo Ya bunda-bunda ya Jadi terong ijo itu Ternyata enak banget Kalau ditumis Jadi terong ijo ini Gak cuma bisa Buat lalap Tapi ditumis Rasanya Aduh Ada Krius-kriusnya Tapi juga Ada manisnya gitu Enak banget Dan ini Mak mau coba Ditambahkan Dengan teri Dan Ini nanti Mau emak Masak Memakai Saos tiram Dan juga Saos tomat Nah jadi Gak harus Di baladu Atau Di Di oseng aja Jadi ini nanti Mau emak Tambahkan Saos tiram Nah kira-kira Gimana sih Rasanya nanti ya Jadi Bunda-bunda Nanti bisa Dicoba di rumah ya Ini tuh Gak kalah enak Bener-bener ya Bunya Rasanya itu Pokoknya Enak banget Dan Ini juga Kesukaan Pak suami ya Jadi kalau Teri Ikan asin Cumi asin Ini tuh Termasuk Favoritnya Pak suami Nah terong bulat ini Emak Irisnya itu juga Agak-agak tipis gitu Karena Kalau kita Irisnya itu Agak tebal Dia nanti Bakal lama ya Empuknya Jadi agak-agak tipis Aja gini Nah setelah itu Jangan lupa ya Bunya Kalau Lagi diiris-iris Gini juga Direndam Dengan air Supaya Warnanya itu Tetap putih ya Biasanya kalau Terong itu Kalau dibiarin Di luar gitu Dia akan Warnanya itu Akan coklat gitu Nah sebelumnya Terinya ini juga Juga ada Bawang merah Bawang merah Bawang putih Dan juga cabai Mak juga Tambahkan Saos tiram Dan juga Saos tomat Nantinya Jadi caranya itu Pertama-tama Bawang merah Bawang putih Dan juga cabai Ini bisa kita Tumis ya Sampai wangi Sampai harum Nah setelah itu Masukkan Saos tiram Dan juga Saos tomat Secukupnya aja ya Jadi pas kita Belanja bulanan Itu bun Kita bisa Melengkapi Segala macam Bumbu-bumbu Yang kita butuhkan Jadi Kalau kita belanja Harian itu Sudah Tidak perlu Beli-beli lagi ya Kayak Saos tomat Saos tiram Terus ada Saos sambal juga Jadi bisa Ngebantu kita Banget nih Pas kita Masak harian Kayak gini Nah setelah Dimasukkan Tadi ya bun Saos tomat Dan juga Saos tiramnya Lalu Masukkan Terong yang Sudah dicuci Setelah itu Tambahkan air Sehingga Si terong Bulatnya ini Terendam air Nah ini Agak-agak lama ya bun Karena Terong bulat ini Agak-agak lama Empuknya Jadi Nanti Pas mau Masukin terinya itu Pastikan Terong bulatnya ini Sudah agak Empuk ya Pokoknya Sesuai dengan Tekstur yang Di Yang di Inginkan gitu Kalau emak Si pengennya Ini ya Gak terlalu Lumer banget Jadinya ada Masih ada Krias-kriasnya Tapi masih Empuk gitu Jadi yang bikin Emak suka Sama terong Bulat ini tuh Krias-krias Manis Terus Terus Kayak Rasanya tuh Enak gitu Nah biasanya Emak Kalau sudah Ditambahkan air Seperti ini Didiamkan aja Dulu ya Sampai kira-kira Si airnya ini Menyusut Nah Seperti ini Barulah Dimasukkan Terinya Nah setelah itu Diaduk-aduk Dan jangan lupa Untuk Dicicipin Ya pun ya Atau kurang asin Atau kurang manis Seperti itu Dan bisa disesuaikan Dengan selera Dan ini tuh Ya pun ya Rasanya Aduh Masya Allah Tabarokah Allah Bisa ngabisin Nasi pokoknya Ya pun Dan ini tadi tuh Harusnya Namanya Oseng Terong Teri Saos tiram Ya pun ya Karena ini Bumbunya kan Memakai Saos tiram Nah setelah Sudah matang Bisa kita Sajikan Nah tekstur Yang emak Ingin kan Di terongnya Itu seperti ini Ya pun ya Jadi dia Nggak terlalu Empuk banget Tapi masih Kries-kries Tapi Sudah empuk juga Gitu Jadi segini Alhamdulillah Wasyukurillah Tadi udah ada Perkedel Dan juga Oseng Terong Dan juga Terinya Saos tiram Saos tiram Sudah matang Lanjut Ini Di bawah 20 ribu Kita juga bisa menyajikan masakan Seenak senikmat ini Dan jangan kaget nanti Kalau bunda-bunda disana Kehabisan nasi ya Karena ini tuh benar-benar semuanya Enak semua Dan demikianlah vlog Kali ini semoga bisa Menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Terima kasih Mohon maaf apabila Ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh